Spoiler Warning buat kalian yang belum nonton Peacemaker Peacemaker menyelesaikan season pertamanya dengan ending yang memunculkan Justice League yang dimaki-maki sama Peacemaker Seris gokil garapan James Gunn ini emang asik banget buat ditonton dan tentunya dibahas di video kita kali ini Dimana kita akan membahas ending dari seris ini dan melihat berbagai petunjuk untuk season keduanya Tapi sebelum gue mulai buat kalian yang belum subscribe, please klik tombol subscribe di bawah Supaya kalian gak ketinggalan video-video pembahasan dari kita Klik loncengnya juga biar kalian dapat notifikasinya setiap ada video baru So welcome to Breakdown Channel Universe Bareng gue Rian, let's explore these universes Episode 8 It's Cow or Never Menunjukkan kita bagaimana akhir kisah dari Peacemaker dan timnya Yang berhasil menyelesaikan misi Project Butterfly dengan membantai para alien butterflies dan sumber makanan mereka Seekor alien raksasa yang disebut dengan panggilan The Cow Karena diibaratkan sebagai sapi yang susunya menjadi sumber makanan bagi para alien butterfly Sebelumnya di episode 6, Clemson Mern Si Butterfly pengkhianat dari kelompok Goff menjelaskan Kalau para alien butterflies pimpinan Goff punya rencana untuk mendominasi dunia Dengan men-take over badan atau tubuh dari toko-toko penting sekaligus memori mereka Nah di episode ini kita akhirnya bisa mengetahui tujuan sebenarnya dari kelompok butterfly Goff Dimana Goff yang saat itu sudah men-take over tubuh detektif Song Menjelaskan ke Peacemaker kalau mereka gak mau mengambil alih bumi Tapi justru pengen menyelamatkan bumi karena tindakan manusia yang justru merusak bumi Para butterfly mengungsi dari planet mereka yang hancur dan menemukan bumi sebagai tempat yang layak buat mereka tinggali Tapi mereka melihat tindakan manusia yang justru merusak bumi ini sendiri Para butterfly merasa mereka harus mengambil tindakan untuk membantu manusia menjaga bahkan memperbaiki buminya Supaya bumi tidak bernasib sama dengan planet asal mereka yang hancur So karena mereka gak mau itu terjadi Goff dan para butterflies lainnya akhirnya bersumpah untuk menyelamatkan bumi dan manusia dengan cara apapun Termasuk mengambil alih banyak orang-orang penting Supaya mereka bisa memberikan keputusan di pemerintahan untuk keberlangsungan bumi dan manusia Alasan inilah yang membuat Judo Master akhirnya jadi percaya sama para butterflies pimpinan Goff Dan mau jadi bodyguard mereka yang setia Makanya di episode 4 si Judo Master bilang ke Peacemaker Kalau para butterflies tidak sejahat yang mereka kira Karena emang para butterflies pimpinan Goff bukan berniat jahat buat menguasain bumi Tapi punya tujuan baik untuk menyelamatkan bumi lewat orang-orang yang mereka take over Supaya mereka hidupnya bisa lebih lama di planet bumi ini Sayangnya di episode finale ini Judo Master terlambat menyelamatkan para butterflies Dan The Cow yang ngebuat dia jadi nangis karena nyesek gak bisa nolongin mereka So kalau art butterflies masih akan lanjut di season kedua nanti Apalagi dengan Goff yang masih hidup dan para butterflies di seluruh dunia yang masih belum jelas nasibnya Bisa jadi Judo Master akan comeback dan akan mengulang perannya sebagai partner dari para butterflies di serisnya nanti Di ending setelah butterflies Goff kehilangan tubuh manusianya Goff akhirnya kembali ke rumah Peacemaker karena Goff udah percaya dan ngeanggap Peacemaker sebagai teman Yang sebelumnya Peacemaker udah sempet ngerawat si Goff ini Karena si Goff masih hidup dan di ending keliatan Peacemaker ngasih makan Goff seperti peliharaannya Goff punya kesempatan untuk muncul lagi di season kedua Entah masih dengan usaha dan tujuannya atau mungkin sebagai peliharaan dari Peacemaker Dan di ending series ini Goff sepertinya keliatan udah gak punya tujuan lagi ya Setelah kematian The Cow dan kelompok butterfliesnya Dimana disini Goff kemungkinan bisa bertahan hidup dengan menggunakan sisa-sisa persediaan makanan butterflies Yang masih ada di wilayah mereka Kecuali di season 2 nanti Goff berubah pikiran dan akan mengumpulkan para butterflies yang masih eksis Di seluruh dunia untuk balas dendam sama tim Peacemaker Dan melanjutkan rencana mereka untuk men-take over orang-orang penting di seluruh dunia Tapi ini masih kecil ya kemungkinannya untuk terjadi Karena Peacemaker season kedua tentunya gak akan menghadirkan vilain yang sama Akan menghadirkan vilain atau alien yang baru yang akan dihadapi sama Peacemaker dan geng Eleven Street Kidsnya Selain itu di episode finale ini kita ditunjukkan salah satu hal menarik Dengan kemunculan Augie Smith Ayahnya Peacemaker sebagai hantu dalam pikiran Peacemaker Hantu Augie lalu ngejelasin ke Peacemaker Meskipun tubuhnya udah dibunuh sama Peacemaker Keberadaannya gak akan hilang di kepalanya Karena Augie adalah alasan kenapa Peacemaker bisa menjadi pembunuh dari awal Dan juga Peacemaker yang punya trauma yang membuat dia gak bisa tidur Dimana ini bisa terjadi karena Augie adalah orang yang ngelatih Peacemaker untuk jadi pembunuh profesional Sejak dia masih kecil Yang jadi penyebab kematian dari saudaranya Keith Yang mati saat bertarung dengan Peacemaker dalam turnamen kecil-kecilan untuk bahan taruhan yang dibuat sama si Augie Dimana kematian Keith ini jadi trauma terbesar dalam hidup Peacemaker Dan akhirnya mengarahkan dia untuk menjadi atau menjalankan hidup sebagai pembunuh profesional Nah munculnya Augie sebagai hantu di pikiran Peacemaker sebenarnya relate dengan apa yang terjadi di komiknya Dimana waktu Christopher Smith berusaha 5 tahun dia melihat kekejaman ayahnya Nah di komik ayahnya bernama Wolfgang Smith Dan merupakan petinggi Nazi yang memimpin kamp konsentrasi di Polandia Dimana sejak kejadian dan juga kematian ayahnya Chris jadi mengalami gangguan mental Yang membuat dia berimajinasi melihat ayahnya dalam seragam militer Yang terus-terusan berbicara dalam pikiran Chris yang menuntut dia untuk jadi prajurit yang hebat dan layak Untuk melanjutkan legasinya Yang ini akhirnya mendorong Chris untuk menjadi tentara yang kejam dan pembunuh profesional dalam proyek Peacemaker Munculnya Augie di ending series ini bisa jadi ngetis kalau sosok ayahnya ini masih akan memiliki peran di season keduanya nanti Sebagai hantu dalam pikiran Peacemaker yang akan terus mengganggu dan menghasut pikiran Peacemaker Dan akan menjadi salah satu masalah dalam diri Peacemaker sendiri di dalam misi apapun yang akan mereka hadapi di season keduanya nanti Series ini juga menunjukkan kita Surprising Cameo yang menutup season 1 dengan sempurna lewat kemunculan Justice League Dimana Justice League datang untuk membantu Peacemaker atas request dari Amanda Waller Tapi justru datang terlambat setelah Peacemaker dan timnya susah payah ngelawan begitu banyak pasukan Butterfly Nah seperti yang gue bilang kemunculan Justice League ini karena peran Amanda Waller Yang sebelumnya sempat dihubungi sama Lyota dan diminta buat mengirimkan Justice League sebagai bala bantuan mereka Yang gak disangka-sangka beneran dilakuin sama Amanda dengan Justice League yang benar-benar datang walaupun mereka telat Dimana mereka kemudian malah di roasting sama Peacemaker apalagi si Aquaman yang disuruh sama Peacemaker untuk ngeseks sama ikan Yang meng-callback lagi jokes dan rumor Aquaman yang dibicarakan sama Peacemaker kejamil di episode pertama Yang juga sempat dibahas lagi di episode ending ini Karena di series ini Peacemaker dan timnya sering banget ngeluarin rumor soal hero-hero Justice League dan DC Seperti Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Green Arrow, Dolman, dan Man Eaterlet Rumor ini sendiri ternyata ngebuat Aquaman kesel Tapi si Flash justru nambah ngecengin si Aquaman dan bilang kalau ini bukan rumor yang bikin Aquaman tambah kesel Tapi ini bukan berarti salah loh Bisa jadi emang Aquaman ngeseks sama ikan Ini sebenarnya bisa aja nge-refer ke hubungan antara Aquaman dan juga Mira Yang merupakan bagian dari bangsa sebel Atlantis Yang punya kemampuan hidup di dalam air seperti ikan dan berkomunikasi sama makhluk laut lainnya Jadi Mira ini bisa aja diibaratkan seperti ikan Anyway di series ini kita cuma bisa ngeliat kemunculan 4 hero Justice League Yaitu Aquaman yang diperanin sama Jason Mamoah The Flash yang diperanin sama Ezra Miller Dan Superman dan juga Wonder Woman Yang diperanin sama pemeran pengganti Yang ditampilin gelap tanpa adanya dialog Tapi ternyata harusnya yang datang kesini gak cuma mereka Harusnya kita bisa ngeliat full squad dari Justice League Dengan kemunculan ekstra dari Batman dan Cyborg Yang dikonfirm langsung sama aktor pemerannya yaitu Matt Turner Yang bilang kalau kemunculan Batman dan Cyborg di cut dalam series ini Tanpa adanya alasan yang jelas dari James Gunn dan juga Warner Bros Nah kalau kita mengambil referensi dari komik Ketidakhadiran Batman dan Cyborg di scene ini sebenarnya gak terlalu aneh Karena Justice League di komik emang sering diceritain membagi anggotanya Untuk menjalankan beberapa misi penting So kemungkinan alasan kenapa mereka gak muncul di scene ini adalah Karena mereka lagi menjalankan misi Justice League yang lain Atau mungkin sekedar melakukan misi masing-masing di luar Justice League Tapi tentunya gak sesederhana itu ya Karena James Gunn kemungkinan punya alasan tersendiri Kenapa dia gak masukin Batman dan Cyborg Dimana ini sepertinya relate dengan timeline Peacemaker dan Suicide Squad Yang masih belum jelas di DCU Nah dari kemunculan karakter seperti Harley Quinn, Rick Flagg, dan Captain Boomerang Dan juga Amanda Willard dari film pertama Suicide Squad Dan ngeliat beberapa dialog mereka di film The Suicide Squad Garapan James Gunn Yang nge-refer ke kejadian di film Suicide Squad pertama Film Suicide Squad dan Peacemaker-nya James Gunn ini Sebenernya punya koneksi secara gak langsung ke DCU Yang membuat film Suicide Squad dan seri Peacemaker Seolah jadi soft reboot atau sequel tidak resmi Dari film Suicide Squad Garapan David Ayer Di seri ini kita ditunjukin dengan kemunculan logo Wayne Foundation Yang berbeda dengan logo Wayne Foundation Yang ada di film The Batman vs Superman di DCU Nah ini memunculkan teori yang mengatakan kalau film Suicide Squad dan seri Peacemaker ini Terjadi setelah film The Flash Yang dimana filmnya nanti bakal menunjukkan bagaimana The Flash Melakukan flashpoint dan mereset timeline di DCU yang udah eksis Dimana di timeline baru ini kita mungkin akan melihat versi baru dari Batman dan Cyborg Yang udah gak lagi diperanin sama Ben Affleck dan Ray Fisher Karena kebetulan Ben Affleck mengonfirm kalau dia gak akan lagi berperan sebagai Batman setelah film The Flash Dan Ray Fisher yang sepertinya gak akan kembali memerahkan Cyborg Karena konfliknya dengan Warner Bros. di case perlakuan rasis Yang dia terima dari Joss Whedon saat syuting di film Justice League Sedangkan untuk karakter Superman dan Wonder Woman yang gak ditampilin jelas di seri ini Kemungkinan akan tetap diperanin sama aktor dan aktris yang sama Karena sejauh ini Henry Cavill dan juga Gal Gadot masih aman di Warner Bros. Bahkan dalam salah satu interviewnya Henry Cavill sendiri mengabarkan kalau dia masih mau memerankan karakter Superman di DCU Dan Gal Gadot udah direncanakan sama Warner Bros. untuk tampil sebagai Wonder Woman di film Wonder Woman 3 nanti Dan tentunya ketidakhadiran mereka di seri ini adalah karena mereka tidak bisa mengikuti proses syuting seri ini Yang saat itu bertepatan sama Henry Cavill yang lagi syuting seri The Witcher 2 Dan Gal Gadot yang saat itu lagi hamil besar Atau mungkin secara budget yang gak cukup untuk memanggil mereka semua untuk menjadi sekedar cameo disini Jadi dua cameo aja cukup Di ending seri kita akhirnya bisa ngeliat nasib selanjutnya dari Peacemaker dan sisa anggotanya setelah kejadian Butterfly Nah Peacemaker selalu nungguin Emilia Harcourt selama dia dirawat di rumah sakit Dimana Peacemaker dan Emilia udah mulai punya chemistry yang keliatan jelas dari Emilia Yang nangis dan mulai ngebolehin Peacemaker untuk megang tangannya Lalu ada Adrian yang keliatan kabur dari rumah sakit dan beraksi kembali sebagai vigilante yang tentunya bareng sama Peacemaker Berikutnya ada John Economos yang sekarang kerja di penjara Bellerifs Dimana disana dia bekerja sebagai sipir atau pengawas di penjara itu Dimana ini menjadi awal dari profesinya seperti yang dicertakan di komik sebagai pengawas di penjara Bellerifs Dan Lyota, karakter menarik yang satu ini di ending seri semalam mengkhianati ibunya sendiri Dengan membuka semua operasi dari Argus ke publik Dan menyebutkan nama Amanda Waller sebagai orang yang menjadi kepala dari proyek Task Force X Termasuk misi-misi seperti Starfish dan Butterfly yang diinisiasi sama Amanda Waller ini So what's next? Tentunya Amanda Waller gak akan ucu-ucu disidang sama pemerintah Seperti yang kita tahu Amanda Waller sendiri punya koneksi yang kuat ke pemerintah Dan bahkan dibutuhkan sama pemerintah untuk menjalankan misi rahasia Demi menutup rahasia pemerintah Amerika seperti yang terjadi di Corto Maltese So ini membuat keberadaan Amanda Waller tentunya masih sangat aman Dan bahkan sangat dibutuhkan buat pemerintah Amerika Dan itu artinya pemerintah gak bisa begitu saja menghukum full kejahatannya Karena rahasia pemerintah sewaktu-waktu juga bisa dibocorkan Kalau si Amanda Waller dihukum Karena itulah kemungkinan di season kedua Peacemaker atau film DCU selanjutnya Kita akan bisa melihat kembali Amanda Waller Yang akan beroperasi lagi secara rahasia di bawah pemerintah Dan membuat misi-misi rahasia yang akan dijalankan sama tim khususnya Mungkin yang lama atau mungkin yang baru Yang mungkin saja adalah Orgen dan juga Checkmate Yang di komiknya adalah tim yang relate dengan Task Force X Tapi justru Liotta yang bakal diseret nih sama ibunya Bahkan sama pemerintah atas tuduhan membocorkan rahasia negara So next either kita ngelihat Liotta di penjara Atau malah kembali dilibatkan di proyek rahasia Waller Sebagai bentuk pengurangan hukuman seperti peratahanan di proyek Task Force X lainnya Nah kalau difikir-fikir karakter ini gak punya kemampuan khusus apa-apa ya Jadi ngapain juga diajak Tapi karena ibunya adalah Amanda Waller Bisa aja ini terjadi atau ini dilakukan untuk sekedar menjadi penebus hukumannya si Liotta Atau ya Liotta bakal aman-aman aja dan malah si Amanda Waller yang bakal dihukum Ya we'll see apa yang bakal terjadi dan apa yang bakal dihadapi sama Peacemaker di season keduanya nanti Nah menurut kalian gimana nih? Apa nih yang bakal terjadi sama si Peacemaker di season keduanya nanti? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah So thank you udah nonton video ini Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini Follow tiktok dan instagram breakdown.universe Biar kamu gak ketinggalan update dan berita terkini Dan jangan lupa melakukan satu kebaikan hari ini And see you on the next video Gue Rian until next time Keep exploring the multiverse Sub indo by broth3rmax